Pekomersa masih di Tabalong hari ini, Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan meresmikan Pos Induk 4 Sat Patroli Jalan Raya Muara Uya di Telantas Polda Kalsela pada Sabtu 2 September 2023. Dipilihnya Muara Uya sebagai Pos Induk Sat PJR ini karena Muara Uya mempunyai letak yang strategis lantaran berbatasan dengan dua provinsi. Pos Induk 4 Sat PJR Muara Uya di Telantas Polda Kalsel yang berlokasi di Jalan Prostrans Kalsel Kaltim diresmikan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian Jayadi dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong Mawardi, Unsur Forkopimda Tabalong serta Jajaran Polda Kalsel dan Polres Tabalong. Pembangunan Pos ini dimaksudkan sebagai upaya lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas polantas jajaran Polda Kalsel dan memberikan pelayanan yang profesional dan modern kepada masyarakat dalam bentuk program inovasi terkini melalui teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang dengan pesat. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andirian Jayadi menjelaskan, dipilihnya Kejamatan Muara Uya dikarenakan mempunyai letak yang strategis lantaran berbatasan dengan dua provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Hal ini tentunya membuat Kabupaten Tabalong khususnya Kejamatan Muara Uya sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Selatan yang kedepannya mempunyai peran penting sebagai penyangga IKN. Oleh karena itu, dengan keberadaan Pos Induk 4 Sat PJR Muara Uya ini diharapkan menjadi jawaban, guna menciptakan kondisi kamsel pipcar lantas yang dapat terus terjaga dengan baik, serta bisa membantu Polres Tabalong dalam upaya penanganan kejadian seperti kecelakaan lalu lintas, pengawalan, atau mengureh kemacetan jalan, maupun pelayanan di bidang lalu lintas lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Tabalong Mawardi menyambut baik dibangunnya Pos Induk 4 Sat PJR ini. Menurutnya pos ini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan mampu meminimalisir kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tabalong. Lebih nyaman dan aman dalam beraktifitas sekaligus, memantau keadaan berlalu lintas. Mawardi juga berharap dengan dibangunnya Pos Induk 4 Sat PJR ini, warga Kabupaten Tabalong dapat semakin merasakan kehadiran aparat kepolisian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Jayadi turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat setempat. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.